Pemirsa Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Selasa Siang sukses melaksanakan kegiatan gerakan diversifikasi dan talkshow Pangan Lokal sebagai sasaran untuk menurunkan ketergantungan masyarakat akan konsumsi beras, serta meningkatkan konsumsi pangan lokal non-beras atau sumber karbohidrat lainnya. Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesti Haris, yang hadir sekaligus membuka secara resmi kegiatan tersebut. Dinas Ketahanan Pangan atau Dishanpan Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan gerakan diversifikasi dan talkshow Pangan Lokal dengan tema sehat bahagia dengan pangan lokal. Adapun sasaran utama dari kegiatan ini adalah menurunkan ketergantungan masyarakat akan konsumsi beras dan meningkatkan konsumsi pangan lokal non-beras atau sumber karbohidrat lainnya, serta menumbuhkan UMKM Pangan sebagai penyedia pangan lokal. Gerakan diversifikasi pangan ini dibuka secara resmi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesti Haris, didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Amir Hasbi, serta dihadiri sebanyak 183 peserta terdiri dari OBD di lingkup Pemprov Jambi, TPPKK, Dharma Wanita Provinsi Jambi, UMKM Pangan Lokal, KWT P2L Kota Jambi, juga diikuti secara online oleh TPPKK se-Provinsi Jambi selasa 16 November, bertempat di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Amir Hasbi, dalam sambutannya mengatakan, gerakan diversifikasi pangan lokal ini terus dilakukan setiap tahun, dalam rangka bertujuan untuk mengantisipasi krisis pangan lokal, kemudian berupaya untuk penyediaan pangan alternatif, sebagai sumber karbohidrat di luar beras, serta menggerakkan sektor ekonomi masyarakat. Dengan harapan dapat memotivasi masyarakat agar mau mengkonsumsi makanan yang beragam, berkizi, seimbang, dan aman. Diversifikasi pangan ini untuk memasyarakatkan kepada masyarakat yang ada di Provinsi Jambi ini, untuk memanfaatkan sumber karbohidrat lain selain beras, seperti ada jargung, ada undian, kentang, kemudian ada pisang, dan lain-lain. Nah, dengan komoditi pangan lokal ini juga sebagai substitusi daripada sumber energi karbohidrat di luar beras. Itulah makanya pentingnya diversifikasi pangan ini, sehingga masyarakat mengkonsumsi pangan lokal ini, juga kita jamin kesehatannya, gijinya juga sesuai dengan harapan kita, giji yang beragam, seimbang, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat kita. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesti Haris, mengatakan, mulai hari ini harus bekerjasama untuk mengampanyekan mengurangi konsumsi nasi, dengan beralih ke pangan lokal yang beragam dan bergizi. Karena sumber karbohidrat bukan hanya dari nasi, bisa beralih ke kentang, ubi, jagung, pisang, sagu, dan lainnya. Selain itu, ia juga mengapresiasi peran penting Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi dan Kabupaten Kota dalam memberikan pembinaan terhadap pekarangan pangan lokal atau P2L lewat kelompok wanita tani atau KWT. Sebenarnya, kita sekarang tidak harus mengurangi nasi secara drastis, tapi kita mensosialisasikan bahwa sumber karbohidrat itu tidak hanya dari nasi. Dengan memahami itu, otomatis mereka akan bisa memahami bahwa ternyata dia membutuhkan zat tenaga tidak harus nasi. Makanya pemahaman itu yang paling penting dulu.